bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah rahman nah pada video kali ini teman-teman ini video terakhir ya dari beberapa video yang saya ambil di farmnya pak wahyu dan ini juga setelah ngambil video ini nanti jam sekitar jam 4 sore insyaallah saya mau pulang lagi ke banyumas nah jadi pada kesempatan terakhir ini saya pakai untuk bertanya nih kepada pak wahyu dan pertanyaannya ini langsung dari para subscriber yang kemarin tanya di kolom komentar di video saya yang sebelumnya nah ini langsung aja ya pak saya tanya ya dari dari mas Ferry Ardianto ini dari mas Ferry Ardianto pertanyaannya mas kalau burayak lifebeer itu bisa dikasih makan kutu air enggak apakah cepat besar kalau pakai kutu air dibandingkan pakai pelet ya seperti kan cupang contohnya gitu nah ini pertanyaan dari dia gimana itu pak itu kalau untuk makanan burayaknya antara kutu air dan pelet tentu lebih cepat kalau memakai kutu air ya atau bisa juga nanti pakai artemia ataupun cacing sutra untuk mengejar pertumbuhan dari bulayak ke tahap berikutnya setelah ya mungkin setelah sekitar dua minggu atau satu bulan baru bisa diganti dengan pelet tapi kalau mau full kutu air juga bisa sih sampai dewasa juga pertumbuhannya lebih cepat asal mau nyarinya aja kalau memang punya dan ada stop yang cukup untuk makanan ikannya ya nggak apa-apa kasih kutu air aja terus ini pertanyaan selanjutnya dari Cibiru Beta Farm ikan-ikannya Pak Wahyu kan bagus apakah itu hasil stren yang dibuat Pak Wahyu sendiri tanyaannya gimana ya mayoritas besar hasil bersilangan sendiri tapi tidak apa ya tidak tidak ke semuanya ada beberapa yang juga beli udah jadi kita ternak ya eh apa ya eh di samping itu kan juga bisa buat bahan persilangan nantinya ini kalau belinya itu lokalan apa impor Pak? saya nggak pernah beli impor paling ya lokal-lokalan aja sih lokal-lokalan atau mungkin awal mulanya memang ikan impor tapi kalau impor langsung belum pernah jadi kebanyakan awal mulanya mungkin dulu memang ikan impor tapi ya udah beredar di Indonesia saya belinya sama temen-temen yang di Indonesia di lokalan terus ini pertanyaan selanjutnya cara meningkatkan kualitas ikan itu gimana Pak? tadinya kualitasnya rendah gitu terus anakannya bisa jadi bagus itu gimana caranya? itu berarti kualitas kualitas dari apa ya dari segi ketahanan ikan dari performnya ikan kalau misalkan proporsional atau enggak itu bisa dari lewat manajemen Indok jadi kita kalau bisa diusahakan sebisa mungkin jangan sampai terjadi proses in-grid atau perkawinan anak sama anak sedarah lah kalau bisa di cross-grid kalau awal mulanya memang punya satu pasang itu ya mau enggak mau kan memang harus di-grid untuk pertama kalinya setelah beranak misalkan untuk anak-anak berikutnya bisa nanti saling disilangkan oh gitu bikin beberapa jalur ya? iya bikin beberapa jalur jadi intinya jangan in-grid ya? iya terus untuk indukannya harus disortir terus ya? kalau gimana? kalau untuk milih indukan juga perlu seleksi yang khusus maksudnya ya yang secara mendetail lah yang mencakup semua standar untuk kualitas ikan yang bagus kayak dosalnya gimana performnya bodynya gimana simetris atau enggak besar kecil ikannya ekornya pokoknya yang masuk kriteria untuk indukan yang bagus lah itu yang nanti jadi indukan selanjutnya terus dari Gilang Al-Shahid tanya bang kalau beliau ada pelatih-pelatih bagus itu di-griding umur berapa? ya sekitar umur standarnya sekitar umur-umur 4 bulan 5 bulan itu untuk standar untuk kita-grid umur-umur yang standar yang bagus lah yang ideal lah oh iya jadi nggak terlalu dini juga nggak terlalu terlalu apa ya nggak terlalu matang juga ini jadi berapa bulan tadi itu? 4-5 bulan 4-5 bulan wah itu menuh ya matang banget terus dari kaka farm gapivis bagaimana cara cetak ribon itu gimana pak? kalau bisa muncul ikan ribon itu? kalau ikan ribon itu menurut saya awal mula dulu itu dari kelainan genetik ya dari unsur ketidaksengajaan kelainan genetik ini suatu kelainan genetik awal mula terus kita proses lagi kita pelihara kita lanjut proyek kita breeding lagi otomatis kalau yang sudah mempunyai genetik ribon pasti seberapa persen pasti nanti ada keluar yang ribon itu kita lestarikan kita saling silangkan lagi untuk memperoleh prosentase yang lebih besar ribonnya dari anak-anaknya nanti jadi intinya gapivis ribon itu terutama yang jantan itu masih bisa membuahi ya? kalau menurut pengalaman saya bisa tapi usahakan waktu untuk mengawinkan yang ribon itu atau untuk proses breedingnya usahakan cari yang masih usia muda jadi ribonnya belum terlalu panjang oh gitu jadi lebih muda dia dikawinkannya ya? kemudian ini pertanyaan dari Soe Mbak 78 saya mau nanya apakah ikan gapi yang albino itu lebih rentan penyakit daripada yang yang normal yang bukan albino sebenarnya sama aja ya mas itu kan tergantung dari perawatan kita mau albino ataupun mata hitam rata-rata sama untuk ketahanan ikannya itu tergantung kualitas air terus bagaimana kita merawat ikannya dari segi pakan maupun dari segi suhu atau apa semuanya itu berpengaruh di ikan kupi jadi sama aja sebetulnya sama aja sama aja ya kemudian pertanyaan dari koresi siringgo-ringgo cara dapat molly silvin itu silangan apa sama apa ya jadi dia merasa dia menganggap itu kalau silvin itu hasil persilangan itu munculkan persilangan seperti tapi highpin gitu kan itu gimana pak kalau silvin kalau silvin itu menurut saya ya dari dulu memang udah ada jenisnya sendiri ya ikan-ikan molly yang silvin tapi untuk awal mulanya dari mana juga saya nggak tahu yang penting kan untuk saya bikin persilangan itu saya pakai yang selvin biasanya saya untuk mencari apa ya corak yang lain bukan menciptakan selvinnya tapi menciptakan jenis-jenis baru warna baru nanti kalau selvin sama selvin belum tentu nanti keluar jadi selvin semua nggak jaminan kemudian ini dari wahyu kurniawan perbedaan mendasar dari memelihara swartel yang berkualitas dengan yang biasa itu bagaimana apakah seperti pakan kemudian tempat itu ada perbedaan apa nggak pak yang berkualitas dengan yang nggak cara pemeliharaannya sebenarnya sebenarnya semua inti pemeliharaan itu sama ya tergantung tergantung apa ya jadi kualitas perawatan ikan yang berkualitas ataupun yang tidak berkualitas itu sebenarnya sama dari segi makanan dari segi perawatan air dari segi perawatan suhu atau sebenarnya semuanya hampir sama cuma yang menjadi perbedaan kan kadang kita beli ikan yang mahal yang harga kualitas yang ikan berkualitas dan harganya mahal tentu kan apa ya jadi harus benar-benar diperhatikan dari keseluruhan kalau ikan yang murah kan biasanya masa bodoh lah mati nanti beli lagi kecuali stoknya kita udah banyak banget lah ini sebenarnya sama juga perawatan sama ya ya jadi intinya gitu teman-teman karena yang tanya ya baru segitu ya yang saya seleksi pertanyaannya dan selebihnya itu pertanyaannya mewakili lah dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita ajukan ke bawah nah ini pertanyaan saya nih pak dari saya sendiri dan ini pertanyaan terakhir untuk pemasaran ikan lifebeer itu gimana pak kan banyak juga nih yang tertarik bisnis ikan lifebeer itu itu pemasarannya bagaimana ya itu tadi kalau kita mau breeding khususnya untuk komoditi atau mendapatkan income kita harus mempunyai tujuan tujuan itu kita harus mempunyai apa itu namanya pasca pasarnya jadi tujuannya kita mau gimana itu juga nanti tergantung dari situasi dan kondisi yang kita punyai kita punya lahan atau enggak kita modal yang kita punya modal yang banyak atau enggak kan itu kalau targetnya jadi pasar itu berarti kan kita kan mainnya kuantitas kuantitas pasar untuk menyuplai pasar toko-toko pasar ikan bias pasar-pasar lokal lah ataupun untuk pasar-pasar untuk pedagang-pedagang beli le gampang itu pak jualnya pak kalau untuk yang pasaran itu yang intinya kan kita produksi dulu kalau punya banyak kalau udah punya barang otomatis kan kita bisa menawarkan kalau enggak punya barang apa yang mau ditawarkan yang itu Insya Allah untuk ikan hias itu dari saya kecil sampai dewasa itu hampir enggak pernah ada matinya pasti laku terus pasti ramai terusan itu jadi tadi terus kembali ke apa ya kita kan tergantung dari punya lahan atau enggak kalau kita punya lahan yang besar ya itu tadi kita bisa main kuantiti main kuantitas kalau enggak punya ya kita bisa mengakali atau meniasatinya dengan bidding ikan-ikan yang harganya masih lumayan lumayan mahal jadi kita produksi ikannya sedikit tapi harganya juga lumayan dimainnya kualitas saja dimainnya kualitas kalau untuk menjualnya itu mudah pak kalau yang kualitas itu cara menjualnya bagaimana ya sekarang kan jamannya kan jaman jaman apa ya jaman serba mudah jaman ya alhamdulillah ada internet kan kita bisa memanfaatkan itu kan dari-dari semua media sosial kan bisa kita gunakan mulai dari facebook instagram youtube maupun maupun kayak sejenis apa itu tokopedia atau lain-lain semuanya kan jadi lewatnya lewat sosial media ya ya rajin-rajin lah kalau lewat sosial media kan semuanya kan butuh proses tidak mungkin kita langsung 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 apa ya langsung bener-bener ber langsung sukses untuk memasarkan air awal ya itu membutuhkan proses dan kegigian itu kegigian itu ya harus rajin-rajin untuk ibaratnya ya biar biar semuanya tahu kan itu biar pada tahu otomatis kalau nanti udah pada tahu Insya Allah pasti nanti banyak orderan ya kayaknya untuk sesi tanya-jawab segini dulu pak ya jadi kalau temen-temen pengen main kesini ya bisa nanti alamatnya saya cantumkan di deskripsi video ini kemudian nomornya pak wahyu nomor whatsappnya saya cantumkan di video ini temen-temen bisa lihat itu ada nomor WA nya pak wahyu kemudian channelnya pak wahyu juga dia punya dia juga upload-upload jenis-jenis ikan yang ada di farmnya di channelnya kemudian untuk kedepan juga katanya mau share ilmu tentang reading ikan live bearer ya pokoknya temen-temen bisa langsung subscribe subscribe aja channelnya linknya saya cantumkan juga di deskripsi video ini oke temen-temen makasih banyak telah menyaksikan video ini jangan lupa like comment dan subscribe salam pak salam terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya dari tadi gak ngelihat kamera terakhir Terima kasih.